Halo teman-teman dan selamat datang di channel gua dan kali ini saya akan memberikan 5 alasan kenapa kalian harus membeli Xiaomi Mi 4s ini setelah yang kemarin videonya adalah 5 alasan kenapa kalian jangan membeli smartphone ini dan kali ini saya akan memberikan 5 alasan kenapa kalian harus membeli smartphone ini untuk yang pertama ya untuk yang pertama adalah bodi smartphone ini adalah cukup kecil ya dengan layar yang 5-5 inch dan cukup pas di tangan saya sih ini lagi digenggamannya gripnya ini mantep dan ya cukup worth it makanya saya masukin ke lima nasi kenapa kalian harus membeli smartphone ini yang kedua Oke yang kedua adalah beresolusi sudah beresolusi full HD ya boom karena ini HP sudah mendukung full HD kecil-kecil sabar-sabar ini guys Iya Xiaomi lah ini jadinya tuh lumayan gunjreng kalau kata bahwa video ini belum amoled jadi ya sekerapatannya smartphone full HD saja nggak pakai amoled ketiga untuk yang ketiga adalah harganya guys harganya relatif murah dengan spesifikasi fleksi tahun lalu ya ini smartphone harganya sekitar 2,5 juta sampai 2,6 juta guys ya nanti kalau kurang ngomongnya nanti saya tulisinya harganya sih saya tapi beli dengan harga 2,6 juta rupiah walaupun ini harga murah ya harga murah HP juga masih murah ya karena garansi ya itu kalian lihat kita jadi lima nasi kenapa kalian jangan membeli smartphone ini untuk yang keempat kamera ini sudah merekrut memiliki resolusi 13MP yang kalau dilihat-lihat cukup kecil dilihatnya 13MP ini cukup kecil dan kamera depannya sudah menunggu 5MP dan hasilnya lumayan bagus hasilnya cukup bagus guys contohnya seperti ini kita akan merekam saya ini Oke kita coba merekam dan hasilnya kalian aduh sendiri dengan saya rekam dengan kamera smartphone saya yang satunya menggunakan Xiaomi Oppo F11 dan ini dia hasilnya guys bisa kalian lihat ini jadi dan oke 5 untuk yang keterakhir guys ini sudah mendukung fingerprint scanner ya inilah pelengkap dari Xiaomi Mi 4C yang cukup kecil tapi berguna banget guys buat saya kalau orang-orang mau baca HP saya wuuh oke kan itu aja bisa saya sampaikan tentang 5 asing harus membeli smartphone ini dan kalian mau direviewin atau lima nasen apa lagi smartphone nya di kolom komentar di bawah tolong diisi dan setuju gak guys kalau saya memberikan 5 asing apa kalian harus tidak membeli Oppo F11 dan itu dulu guys rencananya kalau mau kita lanjutin segmen di malasan ini di like ya dan komentar kalau mau Oppo F11 plus dan sampai lagi cabut kita ketemu di video ini guys please like dan subscribe channel saya di subscribe supaya channel saya makin lebih rame dan saya lebih semangat untuk membuat video lagi yang lebih bagus guys thanks for watching and have a nice day bye 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 Terima kasih telah menonton!